Alhamdulillah mbak masih bisa bertemu kembali untuk berbagi tip sampai video ini terupload sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sastra dan salam rahayu gimana kabarnya mbak harapan semua senantiasa diberi sehat murah rezeki panjang umur awet membongan anak putung dan buat mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan mungkin ada yang lagi sakit harapan saya mudah-mudahan luka sembuh dan bisa bergumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertundang amin amin disini saya mendapat handphone Lenovo yang mana kasusnya itu komplikasi mbak ya kasusnya buat love atau logo cuma yang jadi masalah kita coba mau diprogram pun tidak bisa ini karena konektor casenya itu kadang-kadang tidak tetapi selain itu juga tidak konek komputer mbak kira-kira seperti itu bagaimana mengatasinya mbak simak videonya mbak sambil lalu mbak Nge untuk sahabat dan bambai semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng tapi ingat mbak tombol itu tidak akan nongol kalau belum mensubscribe mbak jadi harus mensubscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan mbak tidak usah di like mbak tidak usah di like cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya mbak oke mbak kita lanjut yaitu coba tes di hariset dulu mbak ya harisetnya ada dua macam yaitu masuk recovery dengan satu lagi dengan recovery yang ber logo tulisan Cina untuk yang recovery seperti biasa mbak tekan tombol power sejenak terus tekan dua-duanya tombol volume up volume kurang mbak saya coba untuk masuk recovery agak susah mbak ya karena tombolnya juga ada yang kalah terus ditekan tombol power untuk ini agak unik mbak ya beda dengan handphone lainnya untuk memilih volume down volume kurang terus sesudah itu untuk menentukan yaitu volume tambah mbak disini saya melakukan riset ini video saya percepat mbak ya karena ini sebenarnya video panjang sekali disini saya mengalami kegagalan mbak disini lama sekali tidak proses tidak sukses untuk mewipi data tidak sukses disini untuk mewipi data tidak bisa selesai saya coba cek baterainya baterainya sebenarnya tidak lopet mbak baterainya ini sebenarnya tidak lopet tapi supaya maksimal saya menggunakan power supply ya untuk mereset sekarang saya mengambil opsi yaitu dengan mode recovery tapi dengan clear emmc mbak ya disitu ada menunya bertuliskan tulisan cina kita coba dengan mode itu apakah juga tidak mau sudah masuk mbak ya sudah masuk ke menu riset yang jelas kalau ini risetnya total mbak ya disini pun tidak sukses mbak disini untuk prosesnya sukses setelah sukses disini agak lama mbak ya agak lama sukses terus handphone restart tapi apalada ya walaupun sukses dalam prosesnya tapi handphone masih tetap logo kira-kira seperti itu mbak handphone masih tetap logo ditunggu lama pun masih tetap seperti itu jadi untuk next kelangitannya saya coba bongkar mbak kita harus ganti konektor charge nya dulu kita coba bongkar mbak ya karena konektor charge nya dia tidak konek ke komputer jadi tidak bisa kita mau memprogram program selamat menikmati oke mbak sudah terbuka ya saya ganti konektor charge nya cuman disini ada keanehan mbak jalurnya pun ada yang putus karena ini pernah diganti ya jalur data ada yang putus jadi mau tidak mau harus kerja bakti mbak harus nyari jalur datanya dahulu ya untuk menyambung atau menjumper karena memang kadang memang kasus-kasus begini sering terjadi ya kita lepas dulu konektor charge nya mbak seperti biasa ya menggunakan piranti khusus kita lepas hati-hati mbak disitu ada mic jadi kita harus hati-hati untuk melepasnya bisa dilihat sudah ini video saya percepat mbak ya saya pasang itu ada jalur data yang hilang ya jadi saya jumper ke saya baybas jalurnya oke mbak kita proses flashing atau ke tahap selanjutnya ya saya disini saya disini menggunakan cm2 untuk mengurangi risiko ya disini saya backup dulu untuk jaga-jaga barangkali nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan disini saya membackup dahulu video video saya percepat mbak ya karena untuk mengurangi durasi saya backup dahulu untuk handphone kemudian saya terima kasih setelah saya backup saya akan flashing bah disini ada koleksi yang sudah ada bahasa Indonesia dengan Play Store nya ya karena handphone ini jika tidak pintar-pintar memilih nanti tidak ada bahasa Indonesia nya dan tidak ada Play Store nya mbah disini saya coba flash menggunakan koleksi saya mudah-mudahan cocok saya sedikit percepat mbah ya untuk prosesnya proses berjalan disini selesai tapi saya lihat ada log yang mencurigakan coba saya nyalakan sudah selesai mbah ya untuk flashing sudah saya nyalakan tapi tetap tidak mau mbah tetap tidak mau menyala bukannya logo lagi handphone malah mati total disini mbah ya hati-hati dalam flashing jadi saya sarankan kalau bisa di backup di backup dulu ya kalau bisa di backup kalau tidak ya bilang sama yang punya risiko mati total daripada kita nombok disini handphone mati saya coba flash dengan versi yang lain yang mana disitu kayaknya tidak ada bahasa Indonesia nya ya mbah tidak ada bahasa Indonesia dan mungkin tidak ada Play Store nya kita ekstrak dulu file nya mbah setelah selesai di ekstrak kita coba flashing sekali lagi video saya percepat mbah ya untuk mengurangi durasi tonton terus mbah videonya untuk melihat endingnya bagaimana ataukah mati ataukah bagaimana mbah ya dan saya harap buat teman-teman yang mau flashing handphone ini eh kebanyakan yang mengeluh ke saya waktu ini kan handphone lama mbah ya itu apg flashing tidak ada bahasa Indonesia nya tidak ada Play Store nya jadi HP menyala tapi tidak ada jadi serba salah kadang masalah IMEI juga IMEI IMEI kadang bermasalah juga tidak nongol kita coba flashing mbah flashing berjalan saya lihat disitu lock kayaknya menyala karena tidak ada yang yang mencurigakan lock nya handphone dinyalakan menyala mbah Hai sekali lagi mohon maaf video sedikit saya percepat hai 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 di sini saya melihat file sistemnya agak sedikit beda ya agak agak sedikit kecil untuk yang tidak ada BI atau tidak ada Play Store nya handphone menyala mbah tapi kayaknya kok logonya Cina bisa dilihat logonya Cina semua itu tulisannya tulisan Cina kita rubah ke kita cek bahasanya bahasa Cina bahasa Cina mbah ya tidak ada bahasa eh adanya bahasa Inggris mbah tidak ada bahasa Cina di sini saya mencoba bereksperimen untuk mengopi baik sistem dan user data ke file yang tidak ada bahasa Indonesia nya dan mengopi mereplet ya dalam artian mengganti file sistem dan file user data untuk si mengopi file file flash yang tidak ada bahasa Indonesia nya dengan harapan mudah-mudahan nanti bisa mbah ya karena ini handphone sudah menyala saya coba flashing dengan merubah sistem baik sistem dan user data nya dengan file yang ada bahasa Indonesia nya dan ada Play Store nya jadi kisah saya percepat videonya mbah karena video waktu flashing kedua sukses tadi itu satu tidak ada bahasa Indonesia kedua tidak ada Play Store nya mbah flashing berjalan kita tunggu mbah kita tunggu mbah kita coba nyalakan ada tanda-tanda kehidupan berarti dengan mengganti file sistem dan user data bisa sukses mbah ya kita lihat saja oke mbah sip dari tampilan sudah berbeda mbah ya sip sudah dipastikan ada bahasa Indonesia nya dan ada Play Store nya mbah ya oke mbah kayaknya sampai disini dulu untuk video kali ini ada salah kata mohon dimaafkan bangkeh buat sahabat dan mbah semua jangan lupa bahagia berbahagia dalam mengucap rasa syukur dan sedekah mbah oke akhir kata kirussalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kreativiti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati